Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa Materi ini dipelajari kelas 5 istri Nah, disini saya telah membuat 4 soal dengan soal yang berbeda-beda teman-teman Nah, langsung saja saya bahas agar lebih jelasnya Nomor 1, 20 per 7 dikurang 3 per 2 Nah, untuk merenjakan soal seperti ini Berarti kita samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu Karena disini penyebutnya 7, disini 2 Nah, tulis soalnya terlebih dahulu, bersamakan penyebutnya 20 per 7 dikurang 3, 2 Nah, bersamakan penyebutnya biar sama-sama 14 Berarti 7 kali berapa hasilnya 14 berarti 7 kali 2 Nah, 2 kali berapa hasilnya 7 yaitu 2 kali 7 Disini kali 2, disini kali 7 20 kali 2 yaitu 40 Per 7 kali 2 yaitu 14 Dikurang 3 kali 7 yaitu 21 Per 2 kali 7 yaitu 14 Nah, karena penyebutnya ini sudah sama-sama 14 Berarti bisa kita kurangkan 40 dikurang 2, 1 yaitu 19 Per 14 Nah, 14 berarti Karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya Jadi, bisa kita sederhanakan teman-teman Nah, disini dapat 1 Per 14 14 kali 1 yaitu 14 Sisanya 5 Jadi, jawaban untuk nomor 1 adalah 1, 5, per 14 Lanjut ke soal nomor 2 5, per 3 Dikurang 6, per 5 Nah, sama Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya Lalu, soalnya 5, per 3 Dikurang 6, per 5 Kita samakan Nah, biar penyebutnya itu sama-sama 15 Teman-teman Berarti 3 kali berapa hasilnya 15 Itu 3 kali 5 Sini 5 Kali berapa hasilnya 15 Yaitu 5 kali 3 Ini kali 5 Sini kali 3 5 kali 5 25 Per 3 kali 5 15 Dikurang 6 kali 3 Yaitu 18 Per 5 kali 3 15 Nah, karena penyebutnya ini sudah sama Berarti bisa kita kurangkan 25 Kurang 18 Yaitu 7 Per 15 Jadi, jawaban untuk nomor 2 adalah 7 per 15 Lanjut ke soal nomor 3 7 Per 8 Dikurang 3 Per 4 Nah, sama Kita samakan lupa penyebutnya 7 Per 8 3 Per 4 Nah, kita samakan penyebutnya ini Biar sama-sama 8 Teman-teman Berarti 8 kali 1 Disini 4 kali berapa hasilnya 8 Itu 4 kali 2 Nah, sini kali 1 Sini kali 2 7 kali 1 7 Per 8 Kali 1 Yaitu 8 Dikurang 3 kali 2 6 Per 4 kali 2 Yaitu 8 Nah, karena penyebutnya ini sudah sama Berarti bisa kita kurangkan 7 dikurang 6 Yaitu 1 Per 8 Nah, jawaban untuk nomor 3 adalah 1 per 8 Teman-teman Nah, lanjut ke soal nomor 4 Yaitu 11 Per 9 Dikurang 2 Per 3 Berarti kita samakan lupa penyebutnya Teman-teman Nah, disini 11 Per 9 Dikurang 2 Per 3 Nah, kita samakan penyebutnya itu Biar sama-sama 9 Berarti 9 Berapa hasilnya 9 9 kali 1 Nah, disini 3 kali berapa hasilnya 9 Itu 3 kali 3 Disini kali 1 Disini 2 kali 3 Kita ikutin penyebutnya 11 kali 1 Yaitu 11 Per 9 Kali itu 1 9 Kurang 2 kali 3 6 Per 3 kali 3 9 Nah, karena disini penyebutnya ini sudah sama Berarti Sama-sama 9 Berarti 11 Per 9 Dikurang 6 Per 9 Yaitu 5 Per 9 Nah, cukup mudah kan teman-teman Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah 5 Per 9 Nah, sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di-like Di-share Dan di-subscribe Dan jika ada pertanyaan Bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!